Intro Salam selamat bagi jemaat Tuhan Marilah kita menyediakan waktu kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak Ibu jemaat terkasih firman Tuhan untuk kita di pagi hari selasa tanggal 13 Februari di tahun 2024 ini Diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu itu Raja Sudara jemaat terkasih pada saat gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 Hampir 20 tahun yang lalu juga menimpa ke Pulauan Nias dan juga terasa di daerah pesisir lainnya di Sumatera Utara bahkan Riau Setelah kejadian itu banyak kabar yang simpang siur yang membawa situasi yang sangat mencekam Orang-orang di sepanjang pesisir pantai timur menerima kabar bahwa air akan naik di tempat mereka Sehingga mereka panik dan pergi mengungsi Kabar-kabar yang mengancam jiwa cepat sekali menyebar Tidak tahu sumbernya dari mana Siapa yang mengabarkan bencana itu Pada saat itulah pemerintah membuat rilis bahwa tsunami tidak akan datang Tidak akan datang lagi dan tidak akan sampai ke daerah lain Dan itu melegakan banyak orang dan akhirnya kembali ke rumah masing-masing Saat keadaan susah tidak ada sukacita yang paling membahagiakan Saat kita mendengar kabar sukacita Kabar yang mengembirakan Saat umat Israel dalam ancaman penguasa Babil Mereka sudah jatuh ke dalam rasa pesimis dan kehilangan pengharapan Waktu itu umat Allah sedang tertekan karena runtuhnya Yerusalem dan penindasan Babil Di tengah tekanan tersebut Tuhan menyapa dan menentramkan mereka melalui Nabi Yesaya Dia memberi janji tentang datangnya pembawa damai dan keselamatan sejati Yakni Yesus Kristus Dan itu sungguh benar Dia adalah bagaimana si lumpuh, si buta, si bisu, si tuli, si kusta Dan yang kerasukan setan disembukannya Dia adalah bagaimana dia memberikan nyawanya Agar setiap pendosa yang menerimanya mendapat jalan pendamaian dengan Allah Mari kita bendingkan dengan kitab Roma pasal 10 ayat 14 sampai ayat 15 Kabar baik yang kita dengar hari ini berarti Injil Yang bahasa Yunani disebut Evangelion Isinya tentang keselamatan hidup melalui Yesus Kristus Dapat kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat 2 dan ayat 3 Mengapa kita harus percaya pada kabar baik atau Injil? Ada beberapa alasan Yang pertama karena kabar baik itu menyegarkan tubuh Dapat kita baca dalam Amsal 15 ayat 30 Matius 9 ayat 35 Kedua Karena Yesus menginginkan setiap orang untuk mendengar kabar baik Dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16 Dan yang ketiga Karena kabar baik atau Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Rumah 1 ayat 16 Maka kalau Yesus 52 ayat 7 mengatakan Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita Yang mengabarkan berita damai Dan memberitakan kabar baik Yang mengabarkan berita selamat Dan berkata kepada siun Allahmu itu Raja Alkitab menyebutkan bahwa orang yang membawa kabar baik adalah Kabar baik Allah adalah indah Sebab ini sebuah kehormatan yang sangat bagus Untuk dapat berbagi kabar baik dengan orang lain Kabar baik itu mencakup penebusan keselamatan dan damai sejahtera bagi umat manusia Kabar baik dalam ayat 7 ini selanjutnya digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia Marilah merefleksikan firman Tuhan hari ini Dengarkanlah firman Tuhan maka itu akan menyegarkan jiwamu Memberikan sukacita dan kegembiraan dalam hidupmu Dan yang kedua Jadilah pembawa berita sukacita Yaitu Injil Keselamatan Janganlah menjadi orang yang suka mengabarkan berita bohong atau hoax Dan berita yang tidak membuat orang tentram dan damai Tetapi jangan sempat membuat orang menjadi takut, cemas, dan terhasut Amin Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Betapa firmanmu telah menguatkan kami Firmanmu adalah kekuatan dan senjata bagi kami Kabar sukacita dari Tuhan menghibur kami Dikala kami Tuhan mengalami kesulitan dalam hidup ini Ya Allah Tuhan kami Berilah kami penguatan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan ada bersama-sama dengan kami Dan firmanmu menjadi suluh bagi kami Dalam Yesus Kristus Tuhan jurus selamat kami yang hidup Amin Dan anugerah Tuhan kita Yesus Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan Ruh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Selamat bagi Bapak Ibu Selamat melanjutkan aktivitas hari ini Dan Tuhan memberkati Horas Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati